Sebagian besar kecomania, mengrodong burung, murai batu, atau burung lain adalah suatu kewajiban. Tetapi sebagian kecil beranggapan mengablak murai batu dalam sangkar atau burung lain itu adalah juga penting. Terus apa yang kita lakukan yang benar itu yang mana? Terima kasih telah menonton! Apa yang saya lakukan ketika malam hari, apakah murai batu tersebut saya krodong, atau saya ablak, atau saya buka separuh, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada burungnya, ini juga ada burungnya, itu masih diablak, masih dikasih makan, terus sebagian masih dikasih makan, sebagian juga dikrodong. Jadi, apa yang saya lakukan tentang perawatan murai batu, tentang penggunaan krodong ini teman-teman. Jadi, ada beberapa teman kecomania yang banyak untuk penggunaan krodong, kayak gitu teman-teman. Jadi, krodong berfungsi yang pertama yaitu sebagai penghangat, sebagai pelindung dari hewan-hewan kecil. Krodong juga berfungsi sebagai cara pengamanan burung atau penjinaan burung mudah-hutan, kayak gitu teman-teman. Jadi, di sini penggunaan krodong tergantung kebutuhan kita masing-masing. Suatu misal, saya berikan contoh, di sini ketika malam, itu saya krodong semua. Jadi, baik mudah-hutan, atau gacoran, atau tangkaran, pokoknya semua saya krodong. Tujuannya untuk apa? Yaitu, seperti teman-teman, di sekitar sini adalah perkebunan, banyak sekali kubu-kubu kadang-kadang yang masuk ya teman-teman. Untuk mengantisipasi kubu kleper yang beracun ketika mendatangi lampu dan dimakan burung tersebut, yaitu cara saya, yaitu menggunakan krodong. Kayak gini teman-teman. Ini saya lakukan ketika malam hari juga membantu menghangatkan burung tersebut. Jadi, beda dengan di alam, mereka sudah beradaptasi ya. Kalau sudah dipegang manusia, harus kita yang merawatnya atau kita yang menjaganya, kayak gitu. Jadi, setiap malam, itu saya krodong semua, kayak gitu teman-teman. Bagaimana dengan siang? Oke, siang biasanya yang saya lakukan tergantung burungnya. Jadi, ketika saya merawat burung bahan, di sini ada burung bahan ya. Saya taruh di mana ini. Di sini ada yang masih gesit. Ini ada dua, di situ sudah rawatan lama, cuma jinak lalat lah, kayak gitu ya. Kalau siang, itu pengkerodongan burung biasanya saya buka separuh. Tujuannya untuk apa? Biar dia adaptasi lebih jinak lagi, seperti itu. Nah, itu untuk mudah hutan. Jadi, kalau dibilang harus dikrobong full, kayak gitu ya. Tergantung tujuan kita masing-masing. Yang pertama itu untuk mudah hutan. Untuk gacoran, itu burung ring atom yang sudah laku, itu faktor sekali. Kelihatan tadi ya, cuma kalau di hidup bahan tak bunyi ya. Cuma dekek-dekkek aja, itu masih dorong ekor. Kalau siang hari saya krodong semua, tujuannya untuk apa? Biar dia tidak obik ketika melihat burung-burung lain, biar mentalnya tetap terjaga bagus ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi, untuk gacoran, biasanya saya krokodong semua. Nah, bu gacoran saya krokodong semua. Kayak gitu ya. Nah, rata-rata untuk gacuan, misalkan saya punya gacuan, hariannya saya krokodong semua. Kayak gitu ya, kecuali waktu penganginan setelah penjemuran, kayak gitu. Atau penganginan setelah pemandian, kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi kayaknya sudah cukup mewakili ya teman-teman. Kecuali di sini teman-teman. Nah, di sini saya memiliki beberapa betina. Ini betina ekor hitam. Nah, perawatannya bagaimana? Kalau betina, jarang sekali saya krokodong ya, kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan posisinya sangat dingin sekali, biasanya ya tetap saya krokodong, kayak gitu teman-teman. Intinya dari sini yaitu semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting kita tahu kondisi burung kita bagaimana, itulah yang kita terapkan, kayak gitu teman-teman. Jadi, kalau video ini saya buat malam hari, ini semuanya saya krokodong untuk menghindari kubuk leper. Tetapi kalau misalkan teman-teman punya muda hutan, di rumahnya tidak ada kubuk leper, dikerobong separuh pun nggak apa-apa, kayak gitu ya. Tetapi kalau misalkan musim dingin, ya kalau misalkan burung tangkaran, itu wajib dikerobong ya, menurut saya, supaya membantu menghangatkan burung tersebut. Kayaknya cukup jelas tentang penkerobongan kayak gini ya, intinya sesuai dengan kebutuhan kita, jadi teman-teman harus memilah-milah. Jadi kalau misalkan dibuat untuk perdebatan, itu kayaknya kurang pas ya, karena burung kita beda-beda yang kita hadapi. Yang penting kita sudah tahu kuncinya, untuk muda hutan itu bagaimana, untuk tangkaran itu bagaimana, untuk terotolan itu bagaimana. Seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi video tentang penggunaan kubuk, teman-teman. Jadi, intinya tergantung dari kebutuhan kita, kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam video mania. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.